Edward Akbar kesal dituduh selingkuh di Kimberly Ryder. Edward Akbar menulis kegundahan hatinya, dikala proses cerai dengan Kimberly Ryder masih bergulir. Tak hanya proses cerai, Edward Akbar juga harus menjalani proses hukum, dikarenakan ia dilaporkan oleh Kimberly Ryder ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan mobil. Melalui akun Instagram pribadinya, Edward Akbar membagikan video tengah sholat bersama kedua anaknya, Raiden dan Aisyah, sambil mengungkapkan kerinduannya. Jelas saya rindu sekali dengan Raiden dan Aisyah, darah daging saya yang saya tanamkan tauhid menjadi hal utama pada saat balita dan prioritas hidup saya, tulis Edward Akbar di Instagram at Edward Garis Bawa Akbar, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Edward Akbar lalu menyinggung keluarga Kimberly Ryder yang menjadikan anak-anaknya, bahan, untuk menyerangnya. Malah dijadiin bahan. Bisa gitu ya, karena mereka tanggung jawab saya dalam Al-Quran. Kalau ditanya kenapa gak ini, kenapa gak itu? Kenapa ya sebabnya mengapa? Saya bingung, kenapa gak ditanya, dicari kronologi awalnya apa ya? Sebabnya apa ya? Siapa dalangnya ya? Tanda tanya. Malah pion-pion dan wayang yang, ujar Edward Akbar. Berbagai tuduhan diterima Edward Akbar, namun ia kesal dengan tuduhan publik yang menyebut ia berselingkuh. Awal di fitnah selingkuh, ternyata tidak. Gimana bisa gitu? Jujur saya bangga tidak pernah selingkuh semenjak menunggu dia kuliah di Inggris, ungkap Edward Akbar. Jadi apa sih sebetulnya awalnya? Jangan pelintar-pelintir dong, tegas keponakan Tamara Blazinski itu. Bapak dua anak itu berdoa semoga dirinya bisa diberikan kesabaran untuk menghadapi permasalahan rumah tangganya tersebut. Mungkin saya kurang cantik dan air mata, tapi saya paham prinsip. Hal-hal yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya yang sudah tiada, sabar, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Saya masih sendiri dan berserah kepada Allah, tutup Edward Akbar.